Dipersembahkan oleh Mengapa Anda begitu membanggakan Memangkas peraturan menjadi tiga peraturan ini? Apa dampaknya? Bisa lebih cepat Dan tadi aturannya lebih jelas Bisa kasih contoh? Contoh Yang namanya penugasan Dahulu itu Antara yang ditugaskan Itu bisa langsung Kepada BUMN Sekarang tidak bisa Menteri yang menugaskan Harus duduk sama Menteri Keuangan dan saya Sehingga Pak Penugasan ini transparan Apakah ini penugasan Yang akan memakan Keuangan korporasi jangka panjang Atau memang secara korporasi visibel Ini bicara soal PNM Macam-macam Tidak hanya PNM Ini kan penugasan Penugasan itu tidak hanya Pembangunan infrastruktur Penugasan itu ada juga penugasan Di segi kesehatan Kemarin Vaksin Itu penugasan Ya jangan sampai kita beli vaksin Mohon maaf Bukan hitung-hitungan bisnis Tidak diganti Tidak kuat pasti Cash flow-nya Bio Farma Nah ini hal-hal ini yang saya rasa Sekarang sudah ada black and white-nya Bahwa ketika ada menteri terkait Karena BUMN ini kan supporting Untuk semua kementerian Kita punya semua Yang namanya airport Yang namanya rumah sakit Yang namanya Candi Borobudur Semua Kita ada pelayanan semua Nah artinya sekarang Kita benar-benar berhitung Ketika itu terjadi penugasan Ini visible atau tidak Kalau visible Ya itulah akhirnya PMN Atau dana dari kementerian tersebut Yang bisa dialihkan Untuk penugasan tersebut Jadi tidak overlapping Nanti saya akan tanyakan Karena banyak BUMN juga yang Kinerjanya tidak bagus Dan kemudian memberikan alasan Soal penugasan ini Sehingga mereka berkilat Karena terpaksa Mereka terganggu kinerjanya Dan meminta Atau bahkan dengan alasan-alasan seperti itu Meminta agar ada penyertaan modal negara disitu Ada benarnya Tetapi ada tidak benarnya Ketika oknum-oknum tersebut juga Ya Memakai kekuasaannya Mengembangkan bisnis Tidak sesuai dengan kapasitasnya Banyak sekarang contoh di karya-karya Selain penugasan pemerintah Yang memang Kemarin awalnya Bangun jalan tol Itu perlu 8-10 tahun Tetapi pakai pendanaan jangka pendek Ya tidak mungkin ketemu Tetapi juga ada Yang oknum-oknum Di BUMN karya itu apa? Tadi Menggelembungkan aset Ya Menerbitkan surat utang Yang tidak dipakai untuk Sesuai kepentingan Makanya masuk penjara Ini saya akan tanyakan Soal was kita karya ya Karena ini temuan yang kemudian Oleh beberapa pengamat Dianggap karena Adanya Kegiatan pembangunan infrastruktur yang masif Sehingga kementerian BUMN Tidak bisa mengontrol Kontrol lemah Maka terjadi korupsi-korupsi Tapi nanti akan saya tanyakan Sekarang saya mau masuk ke Anda sebagai kementerian BUMN Yang dikritik Ini sedikit ke belakang Ketika Anda mencalonkan Dan kemudian terpilih Menjadi ketua PSSI Orang bilang Eric ini udah gila BUMN masih punya banyak masalah Yang belum dia bereskan Sekarang dia Mengurusin PSSI lagi Bagaimana Anda menjelaskan ini? Alhamdulillah hasilnya bagus kok Kita juara SEA Games Kita sekarang Punya blueprint Yang diakuin FIFA Bukan itu yang dipersoalkan Yang dipersoalkan Anda meninggalkan Tugas-tugas utama Anda Di kementerian BUMN Selama saya bisa bagi tugas Dan punya tim yang kuat Dan saya buktikan Selama hasilnya ada Kenapa tidak? Dan ingat Ini pun penugasan Dan saya tidak malu Ketika saya bicara Ini penugasan dari pemerintah Selama ini Pemerintah Ingin benar-benar Menjadikan sepak bola kita Menjadi kelas dunia Selama ini tidak bisa Dari tahun 2014 Nah ini yang saya bilang apa? Bahwa intervensi pemerintah Di olahraga Yang selama ini Di persepsikan Government intervensi Saya tidak setuju Kenapa saya tidak setuju? Negara-negara berkembang Kalau olahraganya mau naik Itu harus ada Campur tangan pemerintah Itulah kenapa kita lihat Banyak negara-negara Miskin kecil Bisa lebih bagus Prestasinya dari kita Jadi ini bukan Euphoria Hanya tadi Kekuasaan Tetapi ini yang sesuatu Tentu rakyat Indonesia harapkan Dan saya rasa Apa yang kita lakukan Sampai hari ini Kita kerja keras Yang malam Untuk bisa deliver Kenapa saya bisa deliver? Tadi Saya punya tim yang kuat di BUMN Saya punya tim yang kuat di PSSI Dan tentu yang kasihan Tentu keluarga saya Waktunya berkurang Ini yang saya rasa Kenapa Membagi waktu Membagi ketugasan dengan tepat Itu menjadi kunci Deliver Baik Tapi di luar sana Di masyarakat Isunya ada dua Pertama Bahwa ini memang penugasan Dari Presiden Kepada Anda Untuk Mengambil alih Kepimpinan PSSI Karena olahraga ini adalah Olahraga yang masif Yang disukai oleh masyarakat Dan kita harus punya prestasi Di situ Tapi orang yang berburuk sangka Pada Anda Melihat Pertama Itu sebenarnya bukan Penugasan Presiden Kalaupun Itu penugasan Presiden Anda Memanfaatkannya Sebagai kendaraan Politik Untuk menuju Ke 2024 Itu yang berada Di masyarakat Era demokrasi Kita tidak boleh Menutup Pembicaraan yang terjadi Masyarakat Karena kita suka Atau kita tidak suka Ini bagian yang Masyarakat kita dididik Yang terpenting Kalau saya Ada hasilnya Atau tidak Saya rasa Kalau kita bicara Misalnya saya Di PSSI Hasil tidak ada Apresiasi dari masyarakat Bukannya Bagus Malah terbalik Malah menjadi blunder Tetapi bukan itu Yang saya pikirkan Justru ketika Saya diberikan Kesempatan Dan tugas Saya bekerja secara Previsional dan baik Dan saya tentu Sukses story ini Bukan karena saya Karena dukungan Dari semua pihak Yang ingin Ini bagus Termasuk yang di BUMN Kalau saya bicara Hanya sekedar pencitraan Apakah saya Waktu itu membongkar Ya tentu dengan Persuduan Presiden Dan dukungan Kejaksaan Dan tentu Ibu Sri Mulyani Juga Dan DPR Komisi 6 Waktu itu dukung Yang namanya Jiwa Seraya Asabri Apakah itu pencitraan Apakah ketika Kita tidak sengaja Menangkap 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 Penelundupan Yang ada di Garuda Apakah itu penceritaan Tidak Kita tidak pernah Terpikir dari situ Sama ketika saya Bicara dunia olahraga Yang saya memang Dari kecil disitu Dan dunia saya Juga sebagai dunia usaha Sebelumnya Dan saya sudah Ikut bola basket Di tahun 90-an Sepak bola Membawa Persija Jujuara Tahun 2004 Persib 2014 Emang ada agenda Saya ingin jadi Menpora Atau saya ingin jadi Gubernur Jawa Barat Tidak Karena memang itu Yang saya cintain Dan yang harus Saya deliver Silahkan cek Partner-partner saya Saya pekerja keras Saya tidak ambisi Jabatan Saya ambisi hasil Jadi saya ingin Menegaskan kembali nih Kalau ditanya Pak Erick Apakah Anda Memanfaatkan PSSI Sebagai kendaraan politik Jawaban Lugas Anda apa? Saya sudah jawab Kemarin Salah satunya Di press conference U17 Saya meminta Ini Jangan dicampur Adukan Apalagi Kemarin ada pertanyaan Dari media Ini sedang Kampanye Musim kampanye Di bulan November Bagaimana U17 Ya harus jalan Kampanye jalan U17 jalan Termasuk Liga 1 Kita sudah ada Kesepakatan Dengan pihak Keamanan Liga 1 pun harus jalan Dan Liga 1 Tidak ada politiknya Ini punya klub-klub kok Punya masyarakat Cuman penontonnya Hanya bisa 50% Karena situasi hari itu Mungkin lebih panas Tidak mungkin kita Membangun sepak bola kita Yang sekarang Bayangkan Liga di Asia Tenggara Kita nomor 6 Mau jadi nomor 1 Kalau tidak ada Kepastian jadwal Di luar negeri Yang namanya Kampanye-kampanye Liga sepak bolanya Jalan tidak pernah berubah Nah sama Ketika kita Mendapatkan Panggung dunia Di rumah kita U17 Sayang sekali Saya rasa Kalau sampai Dicampurin Kepentingan Yang hanya Tentu sesaat Tetapi Akan terekam Bahwa kita Sukses atau tidak Saya rasa Itu yang lebih penting Bagaimana Kita Memposisikan Itu yang saya Makanya Apresiasi dengan Bapak Presiden Karena Beliau Selalu bicara juga Pentingnya Diplomasi Olahraga Saatnya Kita bisa Sama-sama Membangun Indonesia yang Lebih baik Salah satunya Melalui tentu Olahraga Ataupun Tugasnya saya Sebagai Menteri BUMN Untuk memastikan BUMN Lebih sehat Walaupun Tidak mungkin Bersih 100% Karena itu ada Oknum-oknum Artinya Anda Tidak mengatakan Kalau Pak Jokowi Yang meminta Agar Anda Menjadi Wakil Presiden Siapapun Presidennya Anda bersedia Dipersembahkan oleh